Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Musalli'ala Muhammad wa'alim Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulai Jabi TV Yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Kita masuk malam Jumat Di bulan Maulid yang sangat membahagiakan ini Malam Jumat 16 Rupiul Awal Hari ini kita kembali Pada pembahasan kita Doa setiap api sholat pada bulan Ramadan Ya Allah kayakanlah semua yang fakir Ya Allah entaskanlah atau keluarkanlah Atau lepaskanlah semua orang yang sedih Atau semua orang yang mengalami kesulitan Selain berupaya menghilangkan faktor-faktor Material penyebab kemiskinan dan kesulitan dengan sotakoh dan lain-lain Kita juga selayaknya berupaya menghilangkan Faktor yang non-material ya Kadang-kadang orang Sudah tercukupi Kebutuhan Sandang, pangan, papan Tapi merasa kurang terus Kadang-kadang orang Tidak memiliki alasan objektif Untuk berduka cita Tapi dia berduka cita terus Bahkan banyak juga Orang yang secara ekonomi mungkin menengah ke atas Tidak ada masalah dalam pekerjaan dan lain-lain Tapi Dia menderita Dia mengalami depresi Mengikuti Imam Al-Ghazali dalam Al-Khimiya Kebahagiaan Dan Allah Yarham Ustadz Jalal Dalam tafsir kebahagiaan Atau buku beliau doa dan kebahagiaan Mudah-mudahan Allah senantiasa Meluaskan kubur Imam Al-Ghazali Inulia Harham Ustadz Jalal Bu Yais Kartini Teveli Dan seluruh guru-guru kita yang lain Saya Tuzin Al-Apsi Saya Tuzin Al-Jubri Saya Tayyip As-Segaf Ayatullah Muhammad Rehsahri Saya Tuhulol Musawi Al-Humaini Dan semua guru-guru kita yang lain Al-Fatihah Tasbikullah Salawat Jadi Pak Imam Ghazali Mau dalam Al-Ghimiya Kebahagiaan Maupun Allah Yarham Ustadz Jalal Itu mengajarkan pada kita Reframing Dimana Imam Ghazali Menekankan bahwa Konten reframing itu di atas konteks reframing Melaluinya seseorang Bisa lebih bahagia Dan meneparkan kebahagiaan Kesesama Kod Aflahal Mu'minun A'udhubillahi minashaitun rojim Kod Aflahal Mu'minun Telah berbahagia Orang-orang mu'min Di bulan Maulid Nabi Sallallahu Alaih Wa'aleh Seperti pembahasan kita yang lalu Kita mencoba mendalami konten reframing ini Melalui doa yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaih Wa'aleh Yang Dituliskan Oleh Sayyid Muhammad Hussein Topatopai Allahumma ca'alni soburon Wa ca'alni syakuron Wa ca'alni fi amanik Ya Allah jadikanlah aku Sangat sabar Jadikanlah aku sangat Bersyukur Atau banyak bersyukur Dan jadikanlah aku Dalam perlindungan Jadi salah satu kunci dari Konten reframing Yang membuat orang bisa Mensyukuri musibah Mampu mencapai keadaan Mensyukuri musibah Adalah Meningkatkan Terus-menerus Rasa syukur kita kepada Allah Mungkin mereka yang Mencapai makam bisa Mensyukuri musibah ini Lebih dekat ke Keadaan syakuron Yang disebutkan Dalam doa Nabi Sallallahu alaih wa'alif Allahumma ca'alni syakuron Jadi Karena aku orang yang Banyak bersyukur Makom syakuron ini Makom Banyak bersyukur ini Merupakan makom yang teramat tinggi Mungkin bisa digambarkan Dari sebuah kisah Yang saya ambil dari Kembali Imam Al-Ghazali Dalam Alkimia Kebahagiaan Salah seorang Rasul Melewati Sebuah batu kecil Yang darinya Mengalir air yang sangat banyak Allah Azza wa'ala Memberinya Kemampuan untuk Berbicara Dan berkata Sejak ayat ini Diturunkan Bahan bakarnya Adalah manusia Dan batu Quran Surat Al-Baqarah Ayat 24 Manusia Dan batu Akan menjadi Bahan bakar neraka Saya Telah menangis Seperti ini Kata batu Sang utusan Allah Itu berkata Ya Allah Ubahlah rasa takut Ini Menjadi iman Dan permohonan Ini Terpenuhi Di waktu yang lain Sang Rasul Melewati batu itu Dan batu itu Masih mengalirkan Air yang sangat banyak Rasul itu Bertanya kepada Batu kecil itu Sekarang mengapa Engkau menangis Batu kecil itu Menjawab Tangisan yang dulu Karena takut Tangisan ini Karena Gembira Yang dimaksud Gembira disini Nampaknya adalah Gembira yang muncul Dari rasa syukur Rasa syukur bisa menimbulkan Kegembiraan Bercampur haru Jadi ada dua jenis Tangisan Tangis karena takut Dan setelah Tingkat keimanannya Meningkat Ini Akan berubah menjadi Makom yang lebih tinggi Dimana Sesuatu atau Seseorang merasakan Kebahagiaan yang sangat Hingga menangis Saking Bahagianya Dan tangisannya Banyak Airnya banyak Jadi disini Menggambarkan Bahwa Makom syukur ini Tinggi sekali Di atas Makom takut Dari makom takut Setelah keimanannya Bertambah Maka Akan menjadi Menciptakan Sebuah Kegembiraan 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 Di dalam Hakikat seseorang Dalam jiwa Seseorang Kegembiraan Internal Kegembiraan Yang Tidak Dijirikan Dengan Banyak Tertawa Terba Tapi Kegembiraan Yang dijirikan Dengan Menangis Haru Karena Bahagia Nah Imam Al-Ghazali Dalam Kimia Saadat Atau Al-Kimia Kebahagiaan Menjelaskan Ada pun Rasa syukur Atau Keadaan Emosional Keadaan jiwa Orang yang bersyukur Adalah Kegembiraan Yang muncul Dalam jiwa Munculnya Dari Pakrifat Atau Pengetahuan Spiritual Jadi Karena Adanya Sebuah Pakrifat Pengetahuan Yang hadir Dalam hati Maka Muncullah Kegembiraan Dari Dasar Kedalaman Jiwa Jadi Pada Dasarnya Menurut Imam Al-Ghazali Rasa syukur Dijirikan Dengan Keadaan Emosional Yang Bahagia Yang Gembira Karena Menurut Imam Al-Ghazali Setiap Orang yang Melihat Berkah Dari Seseorang Maka Ia akan Bergembira Keren Namun Namun Lanjut Imam Al-Ghazali Kegembiraan Ini Bisa Memiliki Tiga Aspek Jadi Kita Masih Tetap Harus Melihat Wah Hati Kita Gembira Gembiranya Seperti Apa Yang Pertama Misalnya Imam Al-Ghazali Menggambarkan Misalnya Ada Seorang Raja Yang Akan Melakukan Perjalanan Kemudian Raja Ini Memberikan Salah Satu Kudanya Kepada Salah Seorang Hamba Atau Salah Seorang Bawahannya Jika Hamba Itu Menjadi Bahagia Misalnya Dia Bahagia Karena Kebetulan Hamba Itu Membutuhkan Seekor Kuda Dan Ia Telah Mendapatkannya Ini Adalah Rasa Gembira Yang Ada Dalam Hati Hamba Tapi Kata Al-Ghazali Ini Bukanlah Rasa Syukur Kepada Raja Pada Dasarnya Hamba Itu Akan Menjadi Sama Bahagianya Kalau Ia Menemukan Kuda Itu Di Padang Pasir Jadi Itu Bukan Rasa Syukur Pada Raja Yang Memberi Kuda Tapi Itu Sebetulnya Rasa Syukur Pada Keinginannya Sendiri Yang Tercapai Nah Kemudian Jenis Lain Ini Masih Tetap Dalam Analogi Raja Memberikan Kuda Kepada Hambaknya Pada Saat Akan Melakukan Perjalanan Jenis 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 Lain Adalah Kegembiraan Dalam Jiwa Sang Hamba Yang Diberi Kuda Itu Yang Muncul Dari Pengakuan Atas Kebaikan Raja Terhadap Wah Raja Ini Baik Sekali Dan Hamba Itu Mulai Mengharapkan Kebaikan Raja Itu Lebih Lanjut Nah Kegembiraan Ini Terkait Dengan Raja Yang Memberi Tapi Kegembiraan Ini Bukan Untuk Memberi Jadi Kegembiraan Ini Dihitung Sebagai Rasa Syukur Menurut Imam Ghazali Tapi Belum Sempurna Karena Rasa Syukur Itu Pada Dasarnya Sang Hamba Ini Memang Mengakui Bahwa Ini Sudah Diberi Oleh Raja Tapi Dia Sebetulnya Memiliki Harapan Lebih Lanjut Untuk Diberi Sesuatu Oleh Raja Jadi Kegembiraan Itu Dengan Catatan Dia Mengharapkan Lebih Banyak Lagi Dari Raja Itu Dan Pada Dasarnya Tidak Untuk Sang Raja Nah Ini Cukup Menarik Analisis Al-Ghazali Ini Ada Rasa Gembira Dalam Hati Karena Pemberian Kuda Oleh Raja Yang Sama Sekali Tidak Dihitung Rasa Syukur Yang Kedua Ini Dihitung Rasa Syukur Kemudian Ada Lagi Yang Derajat Ketiga Yaitu Kegembiraan Dalam Diri Sang Hamba Yang Diberi Kuda Karena Ia Dapat Duduk Di Atas Kuda Yang Diberi Oleh Raja Itu Dan Pergi Menemui Raja Sehingga Ia Dapat Melihat Sang Raja Bisa Pergi Bersama Sang Raja Dan Sebetulnya Sang Hamba Itu Tidak Ada Lagi Yang Diinginkannya Lagi Kecuali Ini Yaitu Kebersamaan Dengan Sang Raja Jadi Dia Sangat Bergembira Dengan Kuda Pemberian Sang Raja Karena Itu Bisa Membuatnya Menemui Sang Raja Dan Bersama Sang Raja Nah Ini Menurut Al-Ghazali Adalah Rasa Syukur Yang Sebenarnya Inilah Kegembiraan Kegembiraan Hati Yang Menurut Al-Ghazali Bagi Sang Raja Bila Sang Raja Itu Merupakan Analogi Dari Allah Merupakan Penggambaran Dari Sang Raja Sekalian Alam Maka Ini Adalah Rasa Syukur Lillah Bagi Sang Raja Bagi Allah Ini Menurut Al-Ghazali Adalah Rasa Syukur Yang Sebenarnya Rasa Syukur Yang Benar-benar Merupakan Rasa Syukur Nah Ini Analogi Raja Yang Memberi Kudai Ini Sang Menarik Berikutnya Al-Ghazali Menjelaskan Bahwa Begitu Pula Orang Yang Diberi Nekmat Oleh Allah Lalu Ia Gembira Karenanya Bukan Karena Sang Pemberi Nekmat Melainkan Karena Anugrah Itu adalah Bukti Keriduan Dan Kemurahannya Ini Termasuk Rasa Syukur Tapi Itu Masih Kurang Karena Bukan Karena Sang Pemberi Nekmat Jika Karena Nekmat Itu Menjadi Sarana Buat Seseorang Yang Beroleh Nekmat Itu Untuk Dia Semakin Meningkatkan Perkhidmatannya Kepada Allah Dan Kepada Sesama Manusia Dia Bisa Lebih Banyak Mengingat Allah Banyak Beribadah Pada Allah Dan Banyak Berkhidmat Pada Sesama Manusia Serta Kenikmatan Semakin Mendekatkan Diri Dirinya Kepada Allah Maka Ini Adalah Kesempurnaan Rasa Syukur Atau Rasa Syukur Yang Sebenarnya Nah Menarik Menurut Imam Ghazali Tanda Tanda Orang Yang Memiliki Rasa Syukur Yang Sebenarnya Ini Adalah Bahwa Ia Bersedih Kepada Setiap Hal duniawi Yang Mengalihkan Perhatiannya Dari Pengabdian Kepada Allah Jadi Ni'mat Itu Apakah Berupa Uang Yang Melimpa Berupa Harta Dan Lain Lain Itu Dia Gak Terlalu Senang Dia Baru Senang Kalau Ternyata Seluruh Ni'mat Itu Umur Yang Diberikan Kepadanya Keluarga Yang Sakinah Mawadah Dan Rohmah Semua Itu Menambah Pengabdianya Kepada Allah Menambah Ibadahnya Pada Allah Maupun Perkhidmatan Pada Sesama Manusia Sebaliknya Sang Hamba Itu Menyadari Bahwa Kadang-kadang Hal-hal Yang berupa Ni'mat Material Itu Dikurangi Oleh Allah Seseorang Mengalami Musibah Misalnya Yang Sangat Besar Pasangan Hidupnya Meninggal Dunia Atau Hartanya Berkurang Atau Hilang Dia Menyadari Bahwa Yang Secara Lahiri Itu Seperti Itu Bisa Sebetulnya Merupakan Ni'mat Allah Yang Tersembunyi Yang Secara Material Kelihatannya Adalah Musibat Padahal Itu Sebetulnya Ni'mat Jadi Hamba Yang Mencapai Tingkatan Memiliki Syukur Yang Sempurna Atau Syukur Yang Sebenarnya Ini Salah Satu Jirinya Dia Tidak Bergembira Dengan Sesuatu Yang Bukan Penolongnya Dalam Agama Ya Kira-kira Keadaan Sang Hamba Yang Bersyukur Dikabarkan Dalam Ayat Ini Dia Bersedih Pada Hal-hal Duniawi Yang Mengalihkan Perhatiannya Dari Allah Dan Dia Memandang Semua Ni'mat Itu Baru Betul-betul Menjadi Ni'mat Kalau Itu Menambah Banyaknya Dia Mengucapkan Alhamdulillah Salawat Zikir Tasbih Menambah Kenikmatannya Dalam Beribadah Pada Allah Menambah Kenikmatan Dan Hasratnya Maupun Banyak Maupun Upayanya Dalam Berkhidmat Pada Sesama Manusia Karena Allah Dan Dia Tidak Lagi Mengukur Ni'mat Dan Karunia Dari Aspek Material Dari Ni'mat Dan Karunia Itu Tampak Lahirnya Saja Tapi Dia Melihat Apa Yang Bisa Ia Lakukan Dari Sana Al-Ghazali Dalam Hal ini Mengutip Silbi Atas Dasar Inilah Silbi Semoga Allah Merahmatinya Berkata Syukur Itu Adalah Engkau Tidak Melihat Nikmat Tetapi Engkau Melihat Sang Pemberi Nikmat Atau Dalam Bahasa Arab Al-Mun'im Jadi Mengutip Silbi Bagi Al-Ghazali Seorang Ini Mencapai Derajat Syukur Yang Sebenarnya Atau Syakuro Kalau Yang Ia Lihat Adalah Al-Mun'im Dalam Semua Peristiwa Dia Bisa Melihat Al-Mun'im Yaitu Allah Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayang Yang Maha Memberi Nikmat Nah Kemudian Selanjutnya Al-Ghazali Menjelaskan Bahwa Siapa Saja Yang Kenikmatannya Tidak Lain Hanyalah Padahal Hal Yang Dapat Dirasakan Oleh Pancak Indra Seperti Hawa Nafsu Mata Perut Dan Kemaluan Maka Syukur Itu Tidak Mungkin Nah Ini Menarik Sekali Mustahil Menurut Al-Ghazali Orang Yang Mengukur Kenikmatan Itu Hanya Pada Pancak Indra Saja Untuk Mencapai Derajat Seorang Yang Bersyukur Barangkali Barangkali Tidak Tidak Hal 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 Disangkanya Nikmat Ini Di Ujungnya Ternyata Adalah Kehampaan Dan Kehilangan Maka Mereka Tidak Merasakan Sesuatu Yang Langgang Dan Menetap Dalam Hatinya Berubah Rasa Nikmat Kedamaian Dan Kebahagiaan Atas Semuanya Semua Makanan Dan Minuman Yang Lezat Yang Tidak Disertai Dan Alhamdulillah Sepenuh Hati Tidak Berubah Menjadi Kenikmatan Dan Al-Afiyah Yang Sebenarnya Keluarga Yang Mapan Yang Stabil Pasangan Hidup Yang Menyenangkan Hati Kita Anak Anak Yang Menjadi Bici Mata Kita Tidak Menjadi Benar Menjadi Sumber Kebahagiaan Bila Kita Terperangkap Pada Penjara Kegelapan Materialisme Dan Tidak Bisa Menyeberang Melihat Sesuatu Dari Hakikat Yang Imaterial Hakikat Hakikat Yang Tidak Duniawi Bila Kita Tidak Berhasil Melihat Sesuatu Dari Hakikat Hakikat Yang Ukrawi Sedangkan Mereka Yang Telah Menyeberang Yang Akbar Hamihim Yang Fokus Utama Mereka Tidak Hanya Pada Kenikmatan Indrawi Dan Material Mereka Arif Mereka Mengetahui Hakikat Yang Ada Di Balik Kenikmatan Indrawi Dan Material Yang Nampaknya Sederhana Misalnya Napas 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 Itu Kelihatannya Biasa Tapi Coba Kita Kesulitan Napas Seperti Orang-orang Yang Menderita Penyakit Penyakit Penafasan Kita Juga Baru Mengalami Pandemi Penyakit Penafasan Yang Demikian Dasarnya Pada Saat Menderita Covid Kita Melihat Saturasi Berapa Begitu Di bawah 95 Di bawah 90 Sudah Kalut Orang-orang Yang Telah Berhasil Menyeberang Dari Keterpenjaraan Dari Alam Material Dan Panca Indra Mereka Bisa Memahami Bahwa Dalam halal Yang Setelhana Seperti Nafas Itu Adalah Nikmat Luar Biasa Yang Tak Terkira Dari Al-Mun Sang Pemberi Nikmat Satu-satunya Bahkan Yang Dilihat Dalam Setiap Nafas Itu Bukan Nafas Tapi Al-Mun Im Dan Al-Mun Im Ini Adalah Zat Yang Lebih Sayang Pada Kita Ketimbang Kedua Orang Tua Kita Dan Sebetulnya Tiap Nafas Itu Adalah Anugrah Luar Biasa Yang Ia Berikan Pada Kita Masing-masing Jadi Bagi Orang Seperti Ini Yang Arif Seperti Ini Seperti Kata-kata Imam Hasan Al-Haskari Tidaklah Mengetahui Nikmat Kecuali Orang Yang Arif Bagi Orang Yang Arif Seperti Ini Tiap Nafas Adalah Kesempatan Berikutnya Seorang Hamba Berjumbu Dan Menyatakan Rasa Terima Kasihnya Terhadap Al-Mun Im Al-Mutlak Yaitu Allah Tiap Nafas Kita Adalah Kesempatan Kita Untuk Merayu Al-Mun Im Betapa Baiknya Al-Mun Sang Kekasih Hati Dialah Yang Meliputi Kita Dengan Rahmat-Rahmat Yang Tak Terkira Imam Syafara Soltik Salatul Assalamuala Dalam Mizanul Hikmah Jilid Dua Bab Syukur Hadis Ketiga 1228 Ini Juga Ada Di Dalam Biharul Anwar Just 71 Halaman 52 Hadis Ketiga 77 Biar Diriwayatkan Bersabda Dalam Setiap Nafas Dari Nafas Nafasmu Terdapat Satu Syukur Bal Alfun Bahkan Seribu Wa Akshar Dan Lebih Banyak Lagi Allah Mas Salih Allah Muhammad Wahni Muhammad Wajil Baru Jadi Kembali Kepada Penjelasan Al-Qasali Dalam Al-Gimia Kebahagiaan Mereka Yang Benar Benar Bersyukur Adalah Yang Bersyukur Karena Memperoleh Nekmat Itu Dan Nekmat Itu Bisa Ia Gunakan Untuk Lebih Dekat Bersama Dengan Sang Pemberi Nekmat Melalui Perkhidmatan Pada Sesama Manusia Dengan Nekmat Yang Allah Berikan Sang Sang Hamba Ini Ingin Lebih Dekat Lagi Dengan Sang Pemberi Nekmat Dan Ini Baru Bisa Situasi Menjadi Syakurun Ini Syarat Utamanya Syarat Paling Awalnya Adalah Tidak Melihat Kenikmatan Kenikmatan Itu Terbatas Pada Hal-hal Yang Bersifat Inderawi Dan Material Mengikuti Allah Yarham Yaitu Orang Ini Harus Mencabut Cinta Dunia Dalam Hatinya Ini Adalah Menjadi Syarat Paling Dasar Sehingga Ia Bersah Bergerak Lebih Lanjut Bertransformasi Dengan Pertolongan Allah Sedikit Demi Sedikit Menjadi Abdan Syakuro Dan Dengan Menjadi Abdan Syakuro Insyaallah Ia Bisa Menjadi Manifestasi Dari Doa Allahumma Adhil Ala Ahlil Kuburi Surur Allahumma Ahni Kula Fakir Allahumma Asbi Kula Zaid Dan Seterusnya Ini Menjadi Orang Yang Menebarkan Kebahagiaan Seluas-luasnya Kepada Umat Umat Manusia Dengan Cara Ia Mengubah Dirinya Sendiri Mencapai Keadaan Hati Yang disebut Content Retreaming Hati Yang Senantiasa Bersyukur Yang Mampu Bersyukur Bahkan Dalam Keadaan Mengalami Musibah Lah Haulah Walapu Atta Illabillah Mudah-mudahan Semua Pahala Dari Majlis Mulia Di Bulan Maulid Ini Diperuntukkan Bagi Seluruh Kaum Muminin Muminat Muslimin Musliman Terutama Yang Menderita Di Gaza Dan Muslimin Muminat Yang Menderita Lainnya Mudah-mudahan Yang Memiliki Hacat Digabulkan Yang Sakit Disembuhkan Mudah-mudahan Yang Memiliki Masalah Dipecahkan Allah Masalahnya Mudah-mudahan Pula Seluruh Alikubur Dari Ayak Ibu Dan Guru-guru Kita Semuat Duluaskan Kuburnya Seluas-luasnya Dan Diciprati Keindahan Taman-taman Rautah Al-Mustafa Sallallahu Al-Alih Dan Keluarganya Suci Salatullah Wassalamullah Alayhim Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Alaika Wa Matafiq Ilabillah Alahi Tawakkaltu Wa Ilahi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Alih 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 Al-Alih